Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Tajwid Cinta Untuk episode nanti sore Dimana di episode nanti sore Kita akan melihat bagaimana nantinya Shiva yang akan dengan tegas melarang Dhafri untuk keluar dari rumah dan membantu cahaya Karena Chandra tiba-tiba menghilang ya kawan-kawan Nah kira-kira apakah nantinya Dhafri akan nurut kepada Shiva untuk tidak keluar Atau justru sebaliknya Dhafri akan tetap keluar dan membantu cahaya untuk mencari Chandra Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Saat Chandra hampir tertabrak oleh mobil ya kawan-kawan Saat itu Chandra teringat tentang kenangan masa lalunya bersama dengan kedua orang tuanya Meski yang Chandra ingat adalah momen yang buruk Yaitu ketika Chandra melihat kedua orang tuanya bertengkar Sehingga Chandra pergi meninggalkan rumah dan pada akhirnya Chandra mengalami kecelakaan Ya Pada saat Chandra dibawa ke rumah sakit oleh cahaya dan juga Viko Saat itu Chandra masih bertingkah seperti anak kecil ya kawan-kawan Namun Chandra berhasil mengelabui susternya dan berhasil mengambil handphone susternya tersebut Karena Chandra ingin sekali menelpon ayahnya Sepertinya memang Chandra sudah sangat merindukan kedua orang tuanya ya kawan-kawan Ya Chandra memang belum tahu bahwa kedua orang tuanya telah meninggal dunia Chandra yang telah berhasil untuk mengelabui susternya dan mengambil handphonenya Akhirnya memutuskan untuk menelpon kedua orang tuanya Namun karena memang tidak ada jawaban dari kedua orang tuanya Chandra akhirnya memutuskan untuk pergi dan keluar dari rumah sakit tersebut Agar Chandra bisa bertemu dengan kedua orang tuanya Ya Pada saat suster Chandra datang ke kamar Chandra Susternya pun kebingungan ya kawan-kawan karena Chandra tidak ada di tempat Dan ketika suster sudah mencari-cari di sekeliling rumah sakit Chandra juga tidak ada di sana Oleh karena hal itu suster rumah sakit tersebut sebenarnya sudah menghubungi Chahaya Namun Chahaya pada saat itu sedang kejar-kejaran dengan Shiva Sehingga tidak ada jawaban dari Chahaya Dan akhirnya suster rumah sakit tersebut memberitahu kepada Viko Bahwa Chandra telah kabur dari rumah sakit Viko yang panik pun akhirnya langsung menelpon Chahaya Dan memberitahukan kepada Chahaya bahwa saat ini Chandra sedang kabur dari rumah sakit Ya Chahaya akhirnya menuju ke rumah sakit untuk mencari Viko Karena memang pada saat itu urusan Chahaya dengan Shiva sudah selesai ya kawan-kawan Sebelum Chahaya pergi ke rumah sakit Chahaya menghubungi Dhafri terlebih dahulu Dan memberitahu kepada Dhafri bahwa Chandra telah tabur dari rumah sakit Semua itu Chahaya lakukan tentunya demi untuk mendapatkan simpati dan juga belas kasihan dari Dhafri Apalagi saat ini Dhafri sedang merasa berhutang budi kepada Chahaya Sehingga Dhafri tidak akan pernah bisa menolak permintaan dari Chahaya tersebut Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan mengupdate informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan kepada teman-teman semua agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya seperti dugaan Chahaya Dhafri langsung kalang kabut dan mencoba untuk ikut membantu Chahaya ya kawan-kawan Pada saat itu Dhafri meminta izin kepada Chahaya dan berkata bahwa Chandra telah kabur dari rumah sakit Dan Dhafri harus membantu Chahaya untuk mencari Chandra Chahaya pun tidak mengizinkan Dhafri untuk pergi ya kawan-kawan Bahkan Chahaya mengatakan kepada Dhafri bahwa dirinya tidak mengizinkan Dhafri untuk keluar rumah Ya namun pada saat itu Dhafri benar-benar ingin membalas budi Chahaya Dhafri mengatakan bahwa Chahaya telah menolong Shiva sehingga apa salahnya Jika saat ini Dhafri membantu Chahaya untuk mencari Chandra Akhirnya terjadilah perdebatan yang cukup sengit antara Dhafri dan juga Shiva Ilham yang pada saat itu berada di luar dan sedang menggendongi Chahaya sampai terkejut ya kawan-kawan Mendengar perdebatan antara Shiva dan juga Dhafri Akhirnya Ilham pun masuk ke kamar Shiva dan juga Dhafri ya kawan-kawan Untuk melerai pertengkaran mereka Menurut Ilham seharusnya Dhafri lebih memprioritaskan Shiva dan juga Ica daripada orang lain Apalagi orang tersebut adalah Chahaya Orang yang sedang berusaha untuk menghancurkan keluarga Dhafri Ya ditambah lagi saat ini Shiva juga masih trauma ya kawan-kawan akibat kecelakaan Sehingga seharusnya Dhafri lebih banyak menghabiskan waktu dengan Shiva dan juga Ica daripada harus mengurusi urusan orang lain Ya namun kita semua tentunya tahu bagaimana Shiva dan juga karakter Dhafri Jika Dhafri menginginkan sesuatu maka Dhafri harus melakukannya Lalu apakah nantinya Dhafri akan benar-benar pergi meninggalkan Shiva dan juga Ica di rumah Demi untuk membantu Chahaya Atau justru sebaliknya Kali ini Dhafri mendengarkan saran dari Ilham dan memberikan waktunya untuk Shiva dan juga Ica Karena Shiva dan juga Ica adalah prioritas pertama Dhafri Kebahagiaan mereka ada di tangan Dhafri sehingga Mau bagaimanapun Dhafri harus lebih mementingkan Shiva dan juga Ica daripada orang lain Karena jika Dhafri pergi itu akan sangat menyakiti hati Shiva ya kawan-kawan Wah 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 makin seru nih makin kriket dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan Nah kira-kira bagaimanakah nantinya drama-drama yang akan tersaji di sinetron Tajwi Cinta Yang pastinya kita semua sangat menunggu momen-momen tersebut ya kawan-kawan Semoga saja memang Dhafri mendengarkan saran dari Ilham dan menuruti larangan dari Shiva Agar hubungan rumah tangga Dhafri dan juga Shiva bisa baik-baik saja Nah makanya jangan sampai kelewatan nih untuk terus saksikan sinetron Tajwi Cinta Dia akan tayang setiap hari pukul 16.40 hanya di SCTV Nah mimin rasa cukup sampai disini mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwi Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh